Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wb 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 dan memang saya juga pernah di beberapa kali diundang di beberapa keluarga yang sudah mengalami konflik, keributan antara saudara-saudaranya dan tidak lain tidak bukan masalahnya karena adalah almarhum ketika masih hidupnya itu melaksanakan pemberian harta yang tidak jelas statusnya apakah itu hibah, wasiat, atau waris sehingga kemudian menimbulkan kerancuan bagi ahli waris dan akhirnya mereka pun berselisih, bersengketa dan ternyata sumber masalahnya kalau dilacak itu ternyata berasal dari praktek yang dilakukan oleh almarhum ketika masih hidupnya walaupun niatnya memang baik, cuma kalau ternyata caranya tidak baik atau tidak benar maka tentu akan menjadi masalah karena kita akan memahami di pagi hari ini apa itu hibah, wasiat, dan waris dan apa perbedaannya dan apa masalah yang sering muncul dari ketidakfahaman terhadap tiga istilah dalam fikir ini baik kita mulai dari yang pertama dulu tentang hibah hibah itu kan secara harfiah artinya pemberian pemberian harta nah pemberian itu dalam istilah fikir itu atau dalam istilah syariah itu ada tiga ada yang disebut dengan hibah, hadiah, atau sodakoh sebenarnya tiga istilah ini istilah atau maknanya sama pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan itu hibah, hadiah, sodakoh cuma yang membedakan biasanya adalah motivasinya antara hibah, hadiah, sodakoh ini biasanya kalau hibah itu motivasinya untuk sebagai bentuk cinta atau kasih sayang misalnya orang tua sayang kepada anaknya dia kasih uang, itu hibah dia sayang kepada sodaranya dia kasih harta, itu namanya hibah jadi motivasinya biasanya adalah bentuk cinta atau kasih sayang sedangkan hadiah itu motivasinya biasanya orang memberikan harta kepada orang lain sebagai bentuk apresiasi misalnya kita punya karyawan di prosesnya baik, kita kasih hadiah atau sebagai memuliakan jadi kita punya guru, kita kasih makanan, kita kasih harta sebagai hadiah, itu bentuk memuliakan jadi hadiah itu biasanya motivasinya adalah untuk sebagai bentuk apresiasi atau pemulihaan kepada orang lain sedangkan sodakoh kalau sodakoh memang semata-mata mengharap pahala dari Allah SWT jadi murni niatnya ingin dapat pahala ya misalnya dia ngasih kepada orang fakir miskin dia tentu tidak mengharap pengembalian apa-apa pada fakir miskin itu melainkan pahala dari Allah SWT nah tetapi pada intinya tiga istilah ini secara pada dasarnya artinya sama yaitu pemberian harta kepada orang lain nah nanti secara khusus kita akan bahas lebih jauh tentang hibah ini ya hibah itu dalam pengertian fikihnya kalau secara istilah disebutkan oleh para ulama bahwa hibah itu adalah tamlikul mal bila'i waudin filhali pemberian harta tanpa imbalan yang berlangsung saat itu juga serah terimanya nah ini harus kita garis bawahi nanti ini yang membedakan antara hibah wasiat dan waris itu bukan hanya sekedar pemberian harta yang tanpa imbalan tapi filhali yaitu serah terima barang yang dihibahkan itu harus terjadi saat itu juga nah itu yang disebut dengan hibah jadi nanti kita akan bicara syarat-syarat hibah orang itu meninggal nah maka hibah itu nanti salah satu kriterianya atau karakteristik dari hibah yang membedakan antara hibah dengan wasiat itu adalah bahwa setelah terima barang hibah itu harus diserahkan saat itu juga pada saat akan hibah itu nah ini kita akan lebih jauh bicara masalah syarat-syarat hibah jadi hukum hibah itu apa? hukum hibah itu sunnah ya sebagaimana yang disabdakan al-Muhammad s.a.w. dalam hadis riwayat imam al-Bukhari taha da'u taha bu saling memberi hadiah lah kalian maka kalian akan saling mencintai ya saling memberi hadiah saling memberi hibah itu salah satu sebab kita saling mencintai tumbuhnya kecintaan tumbuhnya kesayang diantara kita salah satunya bisa bisa di apa namanya dipupuk dengan cara kita saling memberi hadiah saling memberi hibah makanya hukumnya sunnah kita saling memberi nah kemudian nanti para ulama ya para ulama memberi atau ketentuan atau syarat-syarat sehingga hibah itu menjadi sah pertama tentu hibah itu tidak boleh ada paksaan namanya hibah ya kalau dipaksan bukan lagi hibah ya jadi hibah itu atas kerelaan si orang tersebut itu namanya hibah kemudian yang kedua nanti objek hibah tidak haram sering kita mendengar ada orang atau apa namanya ada orang yang dia bersedekah atau menghibahkan harta ya dari hasil harta korupsi dari harta haram niatnya untuk menyusikan hartanya katanya begitu membersihkan hartanya yaudah biar hartanya bersih ini hasil korupsi saya hibahkan kepada orang lain saya sedekahkan nah ini salah kaprah karena sedekah hibah itu bukan untuk mensucikan harta tapi untuk mensucikan atau membersihkan jiwa orang yang menghibahkan hartanya itu barangkali ada harta haram yang masuk ke dalam tubuh kita nah kita sucikan dengan cara kita sedekah ya kita bersedekah kepada orang lain supaya harta haram yang mungkin pernah masuk ke dalam tubuh kita ini bisa suci kembali gitu tapi hibah itu sendiri sodakor itu sendiri harus berasal dari harta yang halal kalau dari harta yang haram tentu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi Muhammad s.a.w. inna allaha tayyibun layak balu illa tayyiban sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik ya termasuk sedekah Allah tidak akan menerima kecuali dari harta yang baik dari harta yang halal ya jadi bukan untuk mensucikan harta haram kemudian kita sedekahkan bukan itu malah tidak diterima hibahnya tapi hibah itu sodakor itu untuk mensucikan jiwa orang yang memberinya sebagaimana dalam Quran disebutkan khudmin amalihim sodakotan tutahhiruhum watuzakihim biha ambillah sodakor dari mereka itu untuk mensucikan tutahhiruhum mensucikan mereka bukan mensucikan harta mereka ya watuzakihim biha membersihkan apa namanya jiwa mereka diri mereka dengan cara sedekah itu jadi maka syarat hibah itu harus dari harta yang halal tidak boleh dari harta yang haram karena hibahnya tidak akan diterima tidak akan menjadi pahala nah kemudian yang ketiga nah hibah itu syaratnya tidak boleh dibatasi waktu nah ini yang membedakan antara hibah dengan pinjaman kalau hibah itu ya saya kasih harta ya silahkan dimiriki sepenuhnya selamanya jadi milik kamu tapi kalau dibatasi waktu itu namanya bukan hibah lagi tapi menjemin saya kasih hp saya tapi besok balikin itu namanya bukan hibah tapi meminjamkan jadi tidak boleh dibatasi waktu kemudian yang berikutnya nah hibah itu dilaksanakan tanpa imbalan tentu saja ya jadi kalau ada imbalannya namanya bukan hibah tapi barter atau jual beli sehingga hibah itu ya kalau ada imbalan bukan lagi hibah namanya kemudian nah seorang wahib wahib itu artinya orang yang menghibahkan jadi nanti ada tiga unsur dalam hibah pertama wahib orang yang menghibahkan kedua mauhub aleh orang yang dikasih hibah kemudian mauhub itu barang yang dihibahkan nah syarat wahib syarat orang yang menghibahkan hartanya itu pertama dia harus akil harus berakal orang gila menghibahkan harta ya gak diterima gak sah hibahnya karena orang gila itu harus ada walinya yang mengurus hartanya ya kemudian orang yang belum balik juga belum sah dikatakan kalau dia menghibahkan harta harus ada walinya atau orang tuanya yang mengurusi hartanya kemudian yang ketiga tentu harus punya harta ya syarat penting kalau gak punya harta apa yang dihibahkan nah yang keempat tidak sakit atau sekarat yang kemungkinan besar dia akan meninggal nah jadi syarat sahibah diantaranya adalah seorang yang menghibahkan harta itu harus menghibahkan hartanya pada saat dia sehat pada saat dia segar-gugar belum ada tanda-tanda dia mau meninggal kenapa ada syarat ini karena kalau ada orang menghibahkan hartanya pada saat dia sakit sekarat kemungkinan ada maksud untuk menghalangi hak waris dari ahli warisnya misalnya begini dia mau meninggal ya tapi dia gak pengen anak bungsunya ini dapat warisan karena anak bungsu ini misalnya anak yang gak pernah ngurusin dia pada saat sakit gitu ya sehingga dia hibahkan seluruh hartanya kepada anak-anak yang lain anak yang keempat ini dia anak yang terakhir ini gak dikasih untuk menghalangi hak warisnya nah ini makanya gak boleh gak boleh orang menghibahkan harta pada saat dia sakit atau sekarat harus pada saat dia sehat sehingga tidak ada kecurigaan bahwa orang itu menghalangi hak waris salah satu dari ahli warisnya gitu ya nah ini maka kalau ada orang menghibahkan hata pada saat sakit sekarat gitu ya maka hibahnya batal demi hukum tidak sah hibahnya yang berlaku adalah hukum waris nantinya kalau dia meninggal gitu jadi karena hibahnya dianggap tidak sah ketika dia sakit atau sakit yang kemungkinan besar dia meninggal ya kemudian yang berikutnya syarat hibah itu terjadi hijab hijab dan qobul artinya ada serah terima yang diucapkan dari si wahib pemberi hibah dan mauhub aleh dan orang yang dikasih hibah terjadi hijab sebagaimana hijab qobul dalam jual beli hijab qobul dalam nikah gitu ya ada pernyataan kehendak dari kedua belah pihak nah yang terakhir yang penting adalah syarat tiba itu harus terjadi serah terima serah terima antara siapa ya serah terima antar wahib dan mauhub aleh serah terima antara orang yang menghibahkan dan orang yang dikasih hibah nah kenapa ada syarat ini karena kalau belum terjadi serah terima baru hijab qobul saja ya ini saya kasih hp saya buat bapak nih ya tapi hpnya belum dikasih belum dikasih maka hibahnya belum sah hibah itu baru dikatakan sah setelah barang atau objek yang dihibahkan itu kemudian diserahkan kepada penerima hibah ya baru dikatakan hibahnya sah hibahnya sah tapi kalau barangnya belum diserahkan maka hibah itu belum dianggap sah dia baru sekedar janji saja maka kalau orang itu menarik kembali hibahnya boleh ketika barangnya belum diserahkan karena dia baru janji akadnya belum sah tapi kalau sudah diserahkan barangnya maka hibah sudah sah dan orang yang menghibahkan tidak boleh mengambil kembali harta yang dihibahkan bahkan dalam hadis sebutkan kata nabi orang yang mengambil kembali hibah yang diberikan kepada orang lain itu seperti anjing yang menelan muntahannya sendiri saking ini tidak boleh kita ambil kembali kalau sudah dihibahkan karena itu sudah jadi milik orang lain kalau barangnya memang sudah diserahkan tapi kalau baru sekedar ijab kabur saja ini saya kasih rumah nanti buat kamu ya anak eh tapi nanti belum diserahkan rumahnya nah ini hibahnya belum dikatakan sah kalau dia meninggal rumah ini belum dikasih belum diserahkan baru sekedar ijab kabur saja maka fatal demi hukum yang menjadi yang harus dilaksanakan adalah hukum waris nantinya karena hibahnya tidak dianggap sah kenapa? karena rumah ini belum diserahkan sepenuhnya kepada si penerima hibah jadi hibah itu baru dikatakan sah kalau sudah terjadi serah terima kepada orang yang dihibahkan itu itu yang harus kita perhatikan jadi kalau kita mau menghibahkan maka kalau mau dikatakan sah maka si barang yang dihibahkan memang harus diserahkan sepenuhnya kepada orang yang menerima hibah itu tentang hibah syarat-syaratnya nah yang kedua kita bahas tentang wasiat wasiat itu apa wasiat itu secara pengertian fikirnya tamlikun mudofun ilama ba'dal mauti bitori kitabar ru'i pemberian harta yang ditangguhkan sampai meninggal penyerahannya dan tanpa imbalan jadi penyerahan harta tanpa imbalan ini sama dengan hibah ya tapi membedakan antara hibah dengan wasiat itu adalah ada penangguhan serah terima barang sampai pemberi wasiat meninggal dunia nah ini membedakan antara wasiat dengan hibah jadi kalau wasiat tadi serah terimanya langsung sebelum orang itu meninggal sedangkan wasiat ada ketentuan barangnya akan diserahkan kalau si pemberi wasiat ini meninggal dunia dan ini tidak ada imbalan tentu saja ya nah ini yang membedakan antara hibah dengan wasiat jadi wasiat itu begini ini pak saya kasih rumah buat bapak tapi nanti bapak tempat setelah saya meninggal atau ini tembungan saya saya mau kasih buat ke masjid wakaf gitu ya tapi nanti diserahkan ke masjid kalau saya sudah meninggal itu namanya wasiat bukan hibah itu wasiat karena ada ketentuan diterimanya setelah meninggal nah hukum memberi wasiat ini sama hukumnya sunnah jadi ya wasiat sama dengan sedekah sama dengan hibah itu sunnah kita lakukan jadi kalau kita mau meninggal kita sunnah memberikan wasiat sebagian harta kita itu kita berikan kepada orang lain yang mungkin tidak dapat jatah warisan dari kita nah itu nanti kita akan bahas tentang perbedaan ketentuan antara wasiat hibah dan waris kalau waris kita semua sudah tahu bahwa waris itu adalah penyerahan harta dari almarhum kepada ahli waris ketika dia masih hidup nah nanti kita akan lebih jelas membedakan apa saja bedanya antara hibah wasiat waris dan apa saja permasalahan yang terjadi terkait dengan ketiga hal ini nah kalau kita lihat bagian ini atau tabel ini kita akan melihat perbedaan antara waris hibah wasiat pertama dari sisi waktu akadnya waris itu setelah wafat tidak ada namanya bagi waris kecuali setelah ada orang yang meninggal kalau belum ada orang meninggal kok orang itu sudah bagi waris maka namanya bukan waris karena waris itu harus setelah wafat hibah akadnya sebelum wafat tidak mungkin ada orang setelah meninggal bisa menghibahkan harta gak mungkin ya jadi harus sebelum wafat wasiat juga akadnya sebelum wafat nah dari sisi waktu penyerahannya waris itu setelah wafat maka sama ya akad dan penyerahannya waris itu harus dilaksanakan setelah wafat sedangkan hibah hibah itu harus sebelum wafat karena tadi kalau ada orang menghibahkan kok belum diserahkan kemudian dia meninggal maka hibahnya batal demi hukum makanya penyerahannya harus sebelum wafat sedangkan wasiat setelah wafat penyerahannya itu yang bedakan antara hibah dengan wasiat jadi dari sisi penyerahannya waktu penyerahannya nah dari sisi penerimanya kalau waris ya hanya ahli waris saja yang boleh menerima warisan sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran nanti surat An-Nisa ayat 11-12 kemudian ayat 176 dari surat An-Nisa kemudian dalam hadis-hadis yang lain yaitu ada 22 pihak yang termasuk dalam ahli waris selain itu tidak boleh dia mendapatkan warisan dari Al-Mahru sedangkan hibah penerimanya boleh siapa saja kita mau menghibahkan ke masjid silahkan mau menghibahkan kepada tetangga kita silahkan kepada orang lain yang bukan ahli waris silahkan kepada ahli waris juga boleh pada siapapun boleh kita menghibahkan harta sedangkan wasiat itu kebalikan dari waris wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris nah namanya wasiat itu dialokasikan kepada orang yang tidak menerima jatah warisan dari Al-Mahru itu gunanya wasiat makanya dalam hadis disebutkan nanti inna alloha qad'atakul ladhi haqqin haqqahu falawasuyata diwarisin sesungguhnya Allah sudah memberikan hak ahli waris masing-masing haknya maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris kata Nabi Muhammad s.a.w. jadi kenapa tidak boleh diberikan kepada ahli waris karena ahli waris sudah punya jatah warisan masing-masing maka wasiat itu hanya boleh diberikan kepada yang bukan ahli waris jadi kalau ada orang menghibahkan mengwasiatkan kepada anaknya sendiri ya batal demi hukum tidak ada wasiat bagi anak karena anak itu ahli waris anak itu nanti akan mendapatkan jatah warisan jadi tidak perlu dikasih wasiat kemudian nanti dari sisi nilai hartanya dari sisi nilai hartanya waris dibagikan sesuai ketentuan faroid ada yang dapat setengah ada yang dapat sepertiga ada yang dapat dua sepertiga sepertiga dan seterusnya ada ketentuannya misalnya suami dapat sepertempat atau setengah isteri dapat sepertempat atau sepertelapan anak perempuan tunggang sepertempat lebih dari satu dua per tiga anak laki-laki asobah sisa dan seterusnya sesuai ketentuan faroidnya ada ketentuannya sedangkan hibah itu bebas kita mau menghibahkan harta berapapun kepada siapapun itu tidak ada masalah selama kita ikhlas selama kita ridho itu boleh kita hibahkan cuma nanti ada syarat kalau kita menghibahkan harta kepada anak maka syaratnya harus adil ya tidak boleh kita beda-bedakan kalau kita mau menghibahkan harta kepada anak cuma nanti adil itu para ulama sedikit berbeda tentang definisi adil ada yang mengatakan adil itu harus rata semuanya kalau kita kasih harta kepada anak itu ya harus rata kalau satu dapat sejuta semuanya harus dapat sejuta mau laki-laki mau perempuan harus sama satu pendapat begitu mengatakan ada yang kedua mengatakan tidak harus sesuai ketentuan waris kalau memibahkan kepada anak jadi anak laki-laki dua kali anak perempuan nah yang ketiga yang lebih masuk akal namanya adil itu tidak harus sama jadi sesuai porsinya sesuai kebutuhan misalnya ada orang anak kita yang misalnya sudah mapan sudah kaya raya ada anak yang masih merintis usahanya maka kalau kita kasih lebih banyak kepada anak yang belum sukses maka bisa dikatakan adil karena sesuai kebutuhan sesuai prorsinya jadi yang penting adil itu tidak berpotensi menimbulkan kecemburuan diantara anak-anak kita itu pada dasarnya begitu ya kalau menghibahkan kepada anak tapi secara umum hibah itu bebas tidak ada ketentuan nilai harta yang kita hibahkan kalau kita menghibahkan semua harta kita boleh-boleh saja selama kita masih hidup itu ada di Saudi itu ada kisah namanya Sheikh Ar-Rajihi yang punya bank Ar-Rajihi di Saudi konglomerat kaya raya tapi tidurnya di emperan masjid kenapa? karena seluruh hartanya dia sudah hibahkan kepada anak-anaknya kepada keperluan sosial ya tujuan sosial dia hibahkan atau sedokohkan kepada masjid-masjid pada pesantren gitu ya pada sekolah-sekolah nah itu sudah dihibahkan semua hartanya padahal dia konglomerat dan dia hidupnya di emperan masjid jadi itu hibah bebas kalau kita menghibahkan hata-hatan tadi sesuai syaratnya harus diserah terimakan sebelum meninggal kemudian wasiat itu kalau wasiat ya nilai hartanya maksimal sepertiga jadi kalau kita mau berwasiat itu maksimalnya adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan nanti kalau lebih maka yang boleh ditunaikan hanya sepertiganya saja selebihnya menjadi harta warisan sebagaimana ini dikisahkan dari hadis yang menceritakan saat Nabi Wakos di mana dia bertanya kepada Nabi Nabi saya punya harta tapi ahli waris saya cuma anak perempuan satu-satunya bolehkah saya menyedekahkan dua per tiga harta saya kepada orang lain apa kata Nabi tidak boleh kalau setengah bagaimana Nabi tidak boleh kalau sepertiga ya sudah sepertiga sepertiga itu sudah banyak kata Nabi jadi maksimal sepertiga untuk alokasi wasiat jadi kalau kita berwasiat dari harta kita nanti ketika selam meninggal maka tidak boleh lebih dari sepertiga karena sisanya itu adalah haknya ahli waris jadi tidak boleh kita mewasiakan semua harta kita ahli waris nanti dapat apa kan kasihan sedangkan nanti dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan cukup dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang-orang sehingga lebih diutamakan diprioritaskan untuk ahli waris dulu nih sehingga awasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga nah kemudian dari dari sisi hukum bagi pemberinya kalau waris wajib ketika orang meninggal maka otomatis hartanya itu menjadi haknya ahli waris tidak boleh dikuasai oleh salah satu orang kan gitu ya sering terjadi ini sering terjadi ada orang meninggal salah satu pasangan yang meninggal misalnya suami meninggal otomatis kan harta suami itu menjadi haknya ahli waris ahli warisnya ada istri ada anak-anak gitu ya kalau dia punya orang tua orang tua juga dapat tapi yang terjadi adalah harta warisan suami dikuasai semua oleh istrinya gak dibagi waris nah padahal ketika orang itu meninggal maka hartanya otomatis menjadi hak ahli waris jadi kalau dikuasai oleh salah satu ahli waris saja misalnya istrinya aja gitu ya maka hak anak berarti dia gak kasih ditahan hak anak-anaknya padahal kalau kita lihat bagian warisnya anak itu kan sisa istri istri cuma dapat seperdelapan berarti sisanya tujuh perdelapan lebih banyak hak anak daripada hak istri sedangkan yang terjadi adalah harta suaminya dikuasai semua oleh istrinya bahkan dipakai menikah lagi sama yang lebih muda sama berondong nah ini kan terjadi begini berarti kan ini namanya memakan harta anak yatim dan yang memakan bukan siapa-siapa tapi ibunya sendiri atau sebaliknya istri meninggal kaya raya gitu ya hartanya dikuasai semua oleh suaminya anak-anak gak dikasih nah ini yang harus kita perhatikan bahwa waris itu terjadi otomatis wajib dilaksanakan dibagikan ketika orang itu meninggal dunia nah sedangkan hibah bagi pemberi itu hukumnya sunnah mau menghibahkan boleh tidak pun tidak menjadi masalah karena hukumnya sunnah kalau kita pengen dapat pahala ya kita menghibahkan kemudian wasiat juga sama hukumnya sunnah sebagaimana tadi disebutkan dalam dari darilnya nah sedangkan dari sisi hukum implementasinya waris juga sama wajib ya artinya kalau sudah meninggal wajib dibagikan hibah kalau sudah sahibahnya sudah diserahkan barangnya maka wajib hukumnya artinya si pemberi hibah tidak boleh lagi mengambil ulang harta yang dia apa namanya yang sudah dia hibahkan nah wasiat juga sama ketika almarhum pernah berwasiat sebelum meninggal maka ahli waris nanti wajib menunaikan wasiatnya almarhum bahkan wasiat ini menjadi salah satu dari tiga hal yang wajib dilaksanakan sebelum pembagian warisan pertama pengurusan jenazah biaya pengurusan jenazah itu harus diambil dari atau warisan almarhum kalau tidak ada anak yang mau apa namanya mengorbankan hartanya yang kedua hutangnya almarhum dibayarkan dulu sebelum dibagi waris nah yang ketiga wasiatnya almarhum ditunaikan dulu nah baru nanti sisanya kalau ada dibagi waris jadi justru wasiat ini nanti akan menjadi hal utama yang wajib ditunaikan dalam pembagian warisan baik ini mudah-mudahan bisa difahami perbedaan antara waris hibah dan wasiat nah nanti kita akan bahas selanjutnya adalah tentang apa saja masalah-masalah yang sering terjadi karena apa namanya tiga hal ini waris hibah wasiat permasalahan-permasalahan yang terjadi ini berdasarkan pengalaman yang saya lihat di keluarga-keluarga itu yang pertama hibah bercampur waris jadi tidak jelas seni harta ini statusnya apakah hibah atau waris ini pernah terjadi saya diundang ke suatu keluarga di daerah Bekasi sudah lama penjadiannya jadi ada almarhum ini suami orang Betawi dan dia punya kontrakan banyak ATM gedornya banyak kalau kota orang Betawi pernah menikah dua kali dengan istri pertama punya anak kemudian cerai kemudian nikah lagi dengan istri kedua punya anak lagi kemudian dia meninggal nah ketika meninggal masalah terjadi karena istri kedua mengaku mengklaim bahwa salah satu rumah kontrakannya telah dihibahkan kepada dia artinya jangan dibagi waris ini sudah menjadi hak saya kata istri kedua cuma anak-anak dari istri pertama ini tidak terima jangan cuma klaim saja mana buktinya mana saksinya karena gak ada yang tahu dan gak ada buktinya ini kan menjadi masalah ini hibah dicampur dengan waris ini hibah atau warisan karena tidak jelas statusnya tadi tidak ada saksinya tidak ada buktinya sehingga apa yang terjadi ya kubu dari istri pertama ini anak-anaknya memanggil saya sebagai penasehat ini gimana baiknya oke saya kasih tahu begini syariah yang begini tapi ternyata kubu istri kedua juga memanggil ustadz yang lain juga dan rencananya akan dipertemukan di pertemuan berikutnya untuk diadu ustadznya nah ini kan jadi masalah yang diadu malah ustadznya dikira ustadz itu pengacara apa boleh buat kalau manggil pengacara kan biayanya mahal mending manggil ustadz aja dikasih nasi bungkus juga mau kalau ustadz jadi ini sering terjadi ini hibah bercampur waris nah ini kan masalah terjadi siapa yang salah sebetulnya kalau kita lihat ke belakang ya yang salah sebetulnya yang yang ngasih hibah kenapa dia ngasih hibah tidak pakai saksi tidak pakai buktinya harusnya kalau kita mehebakan harta itu apalagi dalam jumlah yang besar rumah mobil itu kalau bisa disaksikan oleh semua ahli waris ada surat-suratnya ada surat hibahnya ditandatangan oleh apa namanya misalnya di depan notaris dan seterusnya di atas metrai semua ahli waris ditandatangan biar nanti kalau terjadi sengketa itu sudah ada buktinya jelas nah ini kan tidak sehingga ini yang terjadi akhirnya kan perang tuh antara keluarga antara anak-anak almarhum almarhum halusnya sudah tenang di alam sana eh ini malah melihat kuturnanya keturunannya itu pada berantem di dunia kan jadi gak tenang nanti di alam barzahnya gitu sering terjadi itu bukan hanya satu kali pernah juga di daerah Ciputat juga ada keluarga yang sama adik-adiknya itu tidak adik kakak itu tidak mau ketemu pada saat kembaran pun gak mau ya karena ya itu tadi perang masalah dalam menentukan ini rumah ini punya siapa karena orang tuanya dulu pernah katanya mehibahkan rumah itu kepada salah satu anaknya saja yang lain gak dikasih dan si anak bersikeras bahwa ini sudah dihibahkan tapi dia hanya punya sertifikat atas apa sertifikat rumah itu dalam bentuk fotokopian saja gak ada aslinya ini kan masalah juga nih cuma fotokopian ini kan gak bisa diterima sehingga terjadilah itu jadi kan mau gak mau nanti kalau sudah terjadi tidak ada titik temunya kan akhirnya di ke pengadilan agama akhirnya gitu ya ini harus kita pahami bahwa jangan sampai kita menghibahkan harta itu nanti malah menjadi bom waktu buat ahli waris kita ya karena kita dihibah tanpa saksi dan legalitas ya ini penting makanya pencatatan itu sangat penting buktinya nanti dalam Al-Quran disebutkan ayat terpanjang dalam Al-Quran kalau kita lihat ya itu kan surat Al-Baqarah ayat 282 itu ayat terpanjang kalau kita baca itu satu halaman satu ayat isinya tentang apa isinya adalah perintah untuk mencatat transaksi transaksi yang tidak tunai ya ayuhalladina amanu idha tadayan tumbidayin ilai ajalimu sama faktubuh kayak orang yang beriman jika kalian bertransaksi yang tidak tunai artinya hutang apapun itu jual beli tidak tunai maka catatlah faktubuh khusus untuk mencatat tapi nanti berikutnya fa'ashidu saksikanlah jadi harus ada catatan harus ada saksi sama hibah pun sama apalagi nanti ini menimbulkan potensi perselisihan di kemudian hari maka kalau kita mau menghibahkan harta kita termasuk suami kepada istri ini juga harus jelas ya harus jelas karena sering terjadi kalau kita kan di keluarga kita di Indonesia adatnya kita gak pernah perhitungan dengan pasangan kita ya pokoknya kalau beli mobil beli rumah ya dipakai bersama lah cuma masalahnya dipakai bersama ini gak jelas ini apakah setengah-setengah atau cuma dipinjamkan saja kan kadang ada suami yang membeli mobil baru ya diataslamakan PPKB-nya ataslamakan istrinya padahal itu cuma pinjam nama aja gitu ya pinjam nama aja bukan berarti dia menghibahkan mobil itu kepada istrinya misalnya gitu ya nah ini menjadi masalah ketika suami meninggal ini mobil diklaim sama ibunya padahal suami hanya sekedar pinjam nama aja mobil ini tetap jadi milik suami misalnya nah ini kan jadi masalah sehingga harus di declare bahwa harta ini apakah sudah dihibahkan atau belum itu kewajiban kita sebelum kita meninggal nanti kalau kita menghibahkan itu jangan sampai menimbulkan potensi bom waktu lah buat ahli waris kita gitu ya nah kemudian hibah tidak adil tadi dia menghibahkan harta kepada anaknya tapi cuma satu aja yang dikasih tidak adil namanya walaupun begini walaupun misalnya dengan pertimbangan bahwa anak yang kita kasih ini anak yang soleh anak yang santren yang gak pernah neko-neko dan anak yang lain itu anak yang nakal berandalan kalau kita kasih uang itu akan dihabiskan dengan cara yang tidak benar sehingga kita hanya kasih kepada yang yang soleh aja gitu ya nah secara kasat mata memang ini adil tapi nanti kalau kita menghibahkan secara tidak adil begini bisa jadi ketika kita meninggal justru akan menjadi masalah karena anak-anak yang berandalan ini nanti akan menuntut kepada anak yang soleh ini kamu dikasih harta sama orang sama bapak bapak kita nanti dulu ketika bapak masih hidup kita gak dikasih ya pokoknya ini harus dibagi rata rumah padahal sudah dikasih kepada anak yang soleh ini kan jadi masalah tetap gitu ya ketika setelah meninggal makanya tetap harus dibi walaupun apa namanya yang satu soleh atau gak soleh kalau mau hibahkan tetap harus adil harus adil kepada anak-anak kita kemudian hibah setelah meninggal nah ada orang bikin surat hibah tapi masalahnya di klausurnya itu disebutkan bahwa nanti barang yang dihibahkan ini akan diterima oleh si penerima setelah memberi hibah meninggal dunia nah ini kan namanya hibah tapi sebetulnya substansinya adalah wasiat karena ada syarat harus setelah meninggal nah ini kesalahan kaprah sedangkan nanti antara hibah dengan wasiat ketentuannya berbeda pertama kan tadi wasiat tidak boleh kepada ahli waris nah ini hibah dia kasih kepada anaknya kan hibah ustad kepada anak kan boleh iya tapi ini kan ada ketentuan hibah itu diselakah setelah meninggal ini namanya bukan hibah ini namanya wasiat sedangkan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dan tidak boleh kepada ahli waris sehingga kalau sudah ada suratnya surat hibah tapi kepada ahli waris itu batal demi hukum dalam hukum islam tidak sahih apa namanya hibahnya karena sejatinya itu adalah wasiat karena ada ketentuan diseraka setelah meninggal kemudian bagi waris sejak masih hidup ini juga sejadi masalah karena begini ada orang tua yang kadang-kadang dia tidak mau melihat anaknya ribut setelah dia meninggal makanya dia bagi waris sejak masih hidup ini anak-anak saya bagi harpet saya bagi waris semenjak bapak masih hidup anak pertama dikasih rumah di Bintaro anak kedua dikasih rumah penuh indah anak ketiga dikasih rumah di mana dikasih bagi-bagi tapi nanti penerimanya setelah meninggal nanti kalau bapak sudah meninggal nah dikatakan itu sebagai waris padahal tadi kita katakan waris itu tidak terjadi kecuali setelah ada orang yang meninggal tidak ada namanya bagi waris kecuali setelah ada orang yang meninggal nah kalau orang bagi harta sebelum meninggal kemungkinannya cuma dua bisa hibah atau wasiat sedangkan kalau hibah hibah itu kan syaratnya tadi harus salah terimanya selalu meninggal nah itu dikasih hibah kepada anaknya tapi dengan syarat diterima setelah meninggal itu namanya wasiat dan wasiat yang seperti ini batal otomatis kenapa? itu sahibahnya karena diserahkan langsung tapi kalau ada ketentuan nanti kalian anak-anak ya terima rumah dari bapak ini setelah kalian meninggal itu namanya wasiat sedangkan wasiat kepada anak sendiri kepada ahli waris itu batal demi hukum ya wasiatnya batal ini harus kita hati-hati makanya begini aja maaf sekalian kalau kita tidak ingin anak kita ribut bukan dengan cara kita bagi waris sejak masih hidup tapi kita ajarkan anak-anak kita bagaimana cara bagi waris sesuai dengan ketentuan syariah sadarkan mereka dengan kewajiban melaksanakan pembagian waris sesuai syariah sehingga kita kalau kasarnya kalau kita meninggal ya tinggal meninggal aja gitu ya gak harus hal itu terhadap warisan buat ahli waris nanti tinggal ajarkan saja ilmunya yang benar gitu ya nanti juga akan diberikan akan diberikan sesuai dengan ketentuan karena Allah sudah berwasiat kita tidak usah berwasiat lagi karena sudah ada wasiat dari Allah ya tentang pembagian warisan buat ahli waris kita yang boleh kita wasiatkan itu ya yang kepada orang lain tadi yang tidak menerima hak waris jadi kadang-kadang juga ada yang ini kisah unik juga ada yang konsultasi ke kantor di rumah fikih di Setia Budi Kuningan sana ibu-ibu dia konsultasi dia ceritakan bagaimana kisah keributan antara keluarganya sampai dramatis lah gitu ya ceritanya itu keributan yang terjadi setelah dia panjang lebar cerita ditanya siapa yang meninggal Bu ternyata apa jawaban ibunya belum ada Ustaz ini kan belum ada yang meninggal tapi sudah ribut masalah warisan orang tuanya sudah sakit-sakitan saya bilang begini Bu namanya maut ajar itu gak ada yang tahu bisa jadi sekarang orang tua sakit-sakitan tapi nanti sehat tapi bisa jadi ibu yang sekarang sehat bisa jadi besok meninggal kan gak ada yang tahu yang tadinya kita merebutkan atau mengharapkan warisan orang tua kita kita malah jadi pewarisnya orang tua jadi ahli warisnya karena kita meninggal duluan kan gak ada yang tahu makanya ya tidak boleh ribut masalah warisan dulu sebelum ada yang meninggal gitu ini mentah-mentah orang tuanya sudah di rumah sakit dirawat ya ini anak-anak ribut ngitung warisan padahal belum tentu orang tuanya meninggal bisa jadi malah apa namanya si ini si apa sih ahli warisnya malah meninggal duluan makanya disini harus kita apa namanya perhatikan bahwa tidak ada namanya bagi waris kecuali setelah ada orang yang meninggal nah yang berikutnya yang sering terjadi juga kesalahan tentang wasiat yang keliru tadi dia memberikan wasiat kepada anaknya otomatis batal demi hukum memberi wasiat lebih dari sepertiga cuma nanti memang ada ulama yang mengatakan wasiat itu kan terkait dengan haknya ahli waris jadi kalau ahli waris nanti mengizinkan maka boleh-boleh saja laksanakan misalnya begini ada orang tua berwasiat kepada anaknya sendiri salah satu anaknya nah tapi ahli waris yang lain mengizinkan semuanya boleh gak apa-apa kalau mau berwasiat kepada anak yang pertama gitu ya semua ahli waris mengizinkan tanda tangan di atas mabut rai maka ada sebagian orang mengatakan boleh kenapa? karena diizinkan oleh semua ahli waris itu syaratnya tapi sebagian orang mengatakan tidak walaupun diizinkan oleh ahli waris yang lain karena Nabi mengatakan tidak boleh lebih dari sepertiga ya tidak boleh tidak boleh kepada ahli waris ya tidak boleh walaupun diizinkan karena itu sudah ada larangan dari Nabi Muhammad SAW itu perbedaan disitu diantara para ulama jadi intinya pada dasarnya wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari sepertiga nah masih ada sisa beberapa menit lagi saya serahkan kepada jamaah sekalian kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada pagi hari ini ya silahkan ada hostnya mungkin silahkan di apa namanya jamaah yang ingin bertanya terkait dengan materi yang kita sampaikan baru saja ada yang ingin bertanya silahkan ya Ustadz ini ada chat yang bertanya mungkin saya satu-satu saja ini yang pertama ada dari Bapak Altya atau Ibu Ayah ini ada pertanyaan ketika suami meninggal apakah rumah tinggal hanya satu termasuk atau waris atau kewajiban suami terhadap keluarganya mohon ya Ustadz dan yang kedua ini Ibah waris dan wasiat untuk seseorang tanpa suami dengan anak-anak angkat kemudian ada yang ketiga adalah apakah balasan di akhirat jika saudara sekandung berselisih soal harta waris orang tuanya untuk sementara itu aja yang tiga Ustadz karena waktunya kan jam 6 lewat 10 sudah harus pindah ya baik saya jawab dulu yang pertama tadi terkait dengan sebentar rumah tinggal hanya satu tadi ya nah ini tergantung rumah tinggalnya itu punya siapa jadi kalau misalnya rumah satu-satunya ini punya suami ketika masih hidup bahkan surat rumahnya sertifikat rumahnya itu atas sama suaminya nah maka ini harus dibagi waris nah bagi waris rumah ini tidak harus dijual karena kalau dijual nanti ibu tinggal dimana kan gitu ya karena satu-satunya rumah peninggalan suami itu maka caranya dengan dibagi sahamnya saja jadi misalnya ibu kan dapat 1 per 8 kemudian anak-anak sisanya 7 per 8 oke dibagi sahamnya jadi 1 per 8 nilai rumah ini adalah punya ibu 7 per 8 nilai rumah ini adalah punya anak-anak nah urusan nanti siapa yang mau menempati disepakati saja diantara pemilik saham ini dan kita anak-anak tentu tidak mungkin mengusir ibu kita dari rumah bapak kita gitu ya ya silahkan ibu tinggal di rumah tersebut ya atau mungkin kita mengusir ibu kita karena tentu itu durhaka ya ya silahkan ibu tinggal di situ tapi yang jelas adalah ibu hanya punya 1 per 8 dari nilai rumah ini dan kita anak-anak 7 per 8 dari rumah tersebut jadi kalau misalnya ibu meninggal ya rumah itu mau dijual ya berarti nanti 1 per 8 punya ibu tuh dibagi kepada alih warisnya ibu nanti nah 7 per 8 baru kita ambil sebagai anak-anak jadi kalau memang itu punya suami bisa dibagi waris dengan cara dibagi sahamnya saja dan kita tidak tidak usah menjual karena ibu masih tinggal di situ nah tapi kalau misalnya rumah ini harta bersama antara suami dan istri maka harus dijelaskan dulu ya berapa porosi masing-masing misalnya suami dulu membangun rumah ini 70% dari suami 30% dari istri berarti nanti yang dibagi waris ya 70%-nya dari nilai rumah ini 30%-nya jangan dibagi karena ini punya istri jadi kalau dijual ya 70% dari harga jualnya ini yang dibagi waris sedangkan yang 30%-nya dikasih kepada istri karena itu punya istri apalagi kalau misalnya sepenuhnya ini rumah punya istri misalnya karena rumah ini warisan dari orang tua istrinya nah maka kalau suami meninggal ya jangan dibagi waris karena ini rumah punya istri nanti ini baru dibagi waris kalau istri ini sudah meninggal jadi tergantung hak kepemilikan dari rumah itu punya siapa ya kemudian yang kedua tadi lihat disini penerapan hibah waris dan wasiat untuk seseorang tanpa suami dengan anak-anak angkat maksudnya kepada anak angkat gitu ya anak angkat ini dia berhak menerima wasiat karena anak angkat itu bukan ahli waris ya karena anak angkat tidak punya hubungan darah dengan amarahum sehingga anak angkat boleh diberikan wasiat dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga jadi misalnya anak angkat ini kan anak angkat yang paling disayangi sama orang tua angkatnya bahkan anak kandungnya sendiri tidak pernah jenguk dia pada saat sakit anak angkat yang selalu merawat dia di rumah setiap hari nah kalau meninggal otomatis anak angkat tidak dapat harta warisan karena dia bukan ahli waris maka boleh dikasih dengan dua cara bisa dengan cara hibah dia dikasih harta sebelum dia meninggal atau dengan cara diwasiatkan nanti kalau setelah meninggal sepertiga harta saya buat anak angkat itu boleh jadi anak angkat boleh menerima hibah atau wasiat karena anak angkat bukan ahli waris jadi ini mohon maaf bapak-bapak sekalian saya gak bisa lanjut dulu mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirim via WA mungkin ya bapak-bapak ya baik begitu saja mungkin dari saya mohon maaf bapak-bapak sekalian karena waktu sudah tidak mengizitkan saya pamit untuk diri kita tutup dalam kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdiki asyadu allah ilaha ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati